Intro Reskrim Suspolda, Metro Jaya, menggandeng Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk menyelidiki konten pornografi sesama jenis dan anak di bawah umur. Anak-anak Indonesia turut menjadi korban peredaran video porno gay anak atau video gay kids. Dua tersangka berinisial R, 21 tahun, dan LNH, 17 tahun, menjual konten-konten tersebut melalui aplikasi pesan singkat Telegram. Direktur risersi kriminal khusus Polda, Metro Jaya, Kombes Adesafri, mengatakan selain video anak-anak, para tersangka juga menyebarkan video orang dewasa. Ada pun peran tersangka mencari member untuk dimasukkan ke dalam grup Telegram. Ia juga sebagai admin di sebuah akun Facebook, di mana oleh yang bersangkutan digunakan untuk mempromosikan foto atau video asusila sesama jenis. Selanjutnya, pembeli akan dimasukkan ke dalam suatu grup di Telegram yang berisi foto dan video pornografi sesuai yang dijanjikan. Tak hanya menjadi admin, LNH juga memasang tarif dan paket berlangganan yang berbeda. Sementara modus yang dilakukan IR tak jauh berbeda dengan LNH. Pembeli akan membayar uang yang telah disepakati untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam salah satu grup di Telegram. Terdapat 10 akun Telegram yang digunakan oleh para tersangka untuk promosi terkait hal tersebut. Luar tersangka itu kini dijerat pasal 27 ayat 1 Junto Pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Ancaman Pindana Penjara 6 Tahun. Pertugas menemukan adanya jugaan tindak pidana penyebaran maupun penjualan konten video maupun foto asusila sesama jenis atau yang disebut dengan penyimpanan seksual yang juga mengeksploitasi anak semangat sorbannya di dalam konten video maupun foto yang disebar maupun yang dijual melalui media sosial. Itu terjadi pada tanggal 26 Juli 2023. Selanjutnya tim penyelidik dan penyelidik gabungan Subdits Cyber di Persimusus Kodak Terjaya melakukan penyelidikan terhadap akun Telegram yang menyediakan ataupun yang mentransmisikan konten video maupun foto bermuatan asusila yang dilakukan sesama jenis dan juga di dalamnya mengeksploitasi anak sebagai korbannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!